Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas kondisi Indonesia pada masa pandemi. Virus Corona merupakan satu dari sekian virus yang persebarannya sangat cepat. Dikarenakan jika virus ini bisa terhirup dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia, virus ini akan masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu, virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru, hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga jadi lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Memang, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa virus ini merupakan virus yang berbahaya. Tetapi, jika dibandingkan dengan masa lampau, pemerintah sekarang sudah melakukan penanganan yang baik untuk menghambat penyebaran virus ini. Sangat bertolak belakang pada saat terjadi wabah pes. Pemerintah India-Belanda hanya melakukan pendataan pasien secara tidak menyeluruh, dan penanganan dari pihak medis masih sangat minim, sehingga banyak korban yang tidak terselamatkan. Namun, pada masa sekarang ini, pemerintah sudah melakukan banyak usaha dalam mengatasi virus COVID-19, seperti melakukan PSBB, menutup bandara, hingga menyediakan alat medis serta teknologi yang maju. Salah satu teknologi yang digunakan tenaga medis dalam memerangi COVID-19 antara lain adalah ventilator. Ventilator adalah alat bantu pernafasan bagi pasien yang mengalami masalah pernafasan. Ketika pernafasan terganggu dan berhenti, organ-organ tubuh tak lagi disuplai oleh oksigen, sehingga dapat memicu terjadinya kematian. Ventilator berfungsi untuk memasukkan oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Dengan alat ini, pasien yang sulit bernafas akan dibantu untuk bernafas seperti layaknya orang normal. Walaupun virus ini adalah virus yang berbahaya dan mudah menular, ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan supaya dapat ringan dari virus COVID-19 ini saat kita sedang beraktivitas di luar rumah. Apa aja sih caranya? Selalu, jangan lupa menyiapkan surat-surat yang lengkap dan menunjukkan bahwa visi kalian sehat dan siap untuk berpergian. Selama masa pandemi ini, ada banyak halo yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang. Ada banyak sekali jenis olahraga yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Misalnya, jogging dan bersepeda. Eh, ada fun fact nih teman-teman. Ternyata, jogging dan bersepeda memiliki uncur fisika loh di dalamnya. Nah, untuk bersepeda memiliki uncur fisika gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran pada poros tertentu disebabkan oleh adanya torsi, yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, saat kalian sepedaan nih, kalian akan mengincang pedal sepeda. Gaya yang kalian berikan untuk memutar gear di pedal akan tersalurkan menuju rantai sepeda. Rancis tersebut akan berputar dan memberikan gaya menuju asroda belakang. Sementara jika kalian jogging, kalian akan melakukan gerak translasi. Apa itu? Gerak yang terjadi di lintasan yang sama setiap pergeserannya. Jadi, sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi jika benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjang lintasannya sama. Karena di masa pandemi ini, PBB sedang diperlakukan, maka jumlah kendaraan di jalan raya menurun secara sangat drastis. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya pembelian bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar sendiri mempunyai unsur-unsur kimia loh di dalamnya, salah satunya adalah unsur hidrokarbon. Pada minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98 beratnya, dan sisanya adalah seset organik yang mengandung berak, oksigen, dan nitrogen. Cara umum, komposisi minyak bumi terdiri dari karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, dan oksigen. Berdasarkan hendungan senyawanya, minyak bumi dapat dibagi menjadi golongan hidrokarbon dan non-hidrokarbon, serta senyawa-senyawa luka. Karena ditetapkannya PSBB, rakyat Indonesia pun cenderung merasa bosan saat berada di dalam rumah. Banyak rakyat Indonesia menyalurkan kebosanannya menjadi sebuah hobi. Salah satu hobi yang diminati rakyat Indonesia kalau pandemi adalah memelihara sesuatu. Salah satu hewan yang paling diminati rakyat Indonesia untuk dibelihara adalah ikan hias. Karena banyak orang yang sedang mencari ikan hias untuk dibeli dan dibelihara, maka banyak juga permunculan usaha-usaha ternak ikan hias amatiran dari rumah sendiri. Usaha ini hanya membutuhkan sedikit modal, namun dapat menghasilkan banyak untung jika kita memahami apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha ini. Berikut adalah langkah-langkah memulai usaha pembudidayaan ikan hias yang berhasil. 1. Menentukan nama perusahaan sebagai identitas atau tanda pengenal perusahaan. 2. Mencari lokasi usaha yang memiliki akses distribusi yang mudah. 3. Mencari rekan bisnis agar dapat mempermudah bisnis dan dapat mengatasi masalah bersama. 4. Menyiapkan modal usaha. 5. Menyiapkan peralatan. 6. Memanfaatkan iklan untuk penyebaran informasi tentang perusahaan dan produk budidaya ikan hias. The most important message is that as long as the world hasn't found a cure for COVID-19, new normal may be the closest thing to a normal, normal lifestyle we used to have. So, we should learn to adapt to new changes in this new normal era, to keep us safe from the fast spreading of the virus. Stay safe, guys! Sub indo by broth3rmax